Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa dua unit rumah warga di kawasan Jurung Nawawi, Gampung Kuta Atuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Terbakar Dan Kamis kemarin sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam musibah itu Sedangkan kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Rumah yang terbakar adalah milik Marlin dan Sumadi Wongso Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga setempat Mengatakan kebakaran tersebut diketahui warga setempat Setelah melihat ada gumpalan asap dari ruang tamu rumah milik Marlin Warga sekitar segera berdatangan ke lokasi kejadian Dan menyelamatkan anak korban yang masih berada di dalam rumah Sekaligus bekerjasama memadamkan kobaran api Dikarenakan kedua rumah berkonstruksi semi permanen Sehingga dalam waktu singkat musnah dilalap sejago merah Tidak lama kemudian datang tiga unit mobil pemadam kebakaran Atau damkar milik pemkosabang Membantu memadamkan kobaran api sehingga tidak sampai meluas ke rumah warga lainnya Salah seorang warga Kuta Ateh Yoski mengatakan Saat memadamkan api para petugas pemadam yang dibantu masyarakat Sempat kesulitan karena mobil pemadam tidak bisa masuk ke pekarangan rumah korban Dikarenakan jalannya sangat sempit Masih dari keterangan para saksi di lokasi pasca kebakaran Bahwa kebakaran dua unit rumah tersebut dikarenakan konsleting listrik Tim Liputan, Aceh TV